Saudara buah jambu kristal yang sedang digemari masyarakat bisa dibuat rujak. Nah, rujak jambu kristal di Kabupaten Pemalang berbeda dengan rujak lainnya karena sambalnya tidak dibuat dari gula aren pada umumnya. Rujak jambu kristal ini berbumbu tabur dan penyajian yang dikocok terlebih dahulu. Salah satu rujak yang kini digemari warga Kabupaten Pemalang ialah rujak kocok jambu kristal. Para pedagang kini menjamur di sejumlah lokasi menawarkan kesegaran dan manisnya kuliner ini. Salah satunya lapak rujak jambu kristal yang berada di kompleks pasar Petarukan Pemalang. Yang unik kuliner rujak jambu kristal ini adalah olahan rujaknya yang tidak memakai gula aren melainkan bumbu tabur dan cabai kering yang dicampurkan ke jambu. Cara pembuatannya pun mudah. Jambu awalnya dikupas terlebih dahulu, kemudian disimpan di dalam es agar dingin dan segar. Kemudian diiris dan dimasukkan ke kotak, diberi bumbu berupa garam, cabai kering, dan rempah lainnya. Setelah itu dikocok selama satu menit dan rujak jambu kocok siap dihidankan. Salah seorang pembeli kolilah mengatakan rujak ini berbeda karena lebih segar dibadukan rasa manis, asin, dan gurih dari bumbu rempah. Perbedaan jambu ini sama jambu-jambu lainnya apa? Atau rujak ini sama rujak lainnya? Kalau yang rujak yang lain kan udah biasa. Dari kecil udah banyak makan kali. Kalau yang ini kan kita baru tahu di medsot aja. Lainnya udah nyoba ini. Yang menjadi beda apa nyambu? Yang menjadi beda yang pertama jambunya, juga bumbu-bumbunya. Ini jambu tapi rasa apel kayak gitu. Jadi kayak asinan, kayak apa ya. Pokoknya di lidah lain aja lah. Ini untuk anak-anak muda ini untuk anak-anak yang nongkrong, cewek, cowok, yang muda-mudi ini pasti suka. Sementara pedagang mengaku ide membuat rujak jambu kristal berawal dari media sosial yang ramai. Kemudian berdagang dan kini menjadi primadona jajanan di Pemalang. Yang berbeda dengan rujak-rujak lainnya apa ini? Dari bumbu-bumbunya, terus buahnya juga. Kalau yang biasanya kan rujaknya kan pakai dua. Sama bumbu kacauan. Ini pakai apa? Pakai bumbu-bubu, rajikan sendiri. Bumbu-bubu, rajikan sendiri ya. Sudah ada berapa outlet yang buka ini di Pemalang? Sepuluh. Ada sebuluh ya. Dalam sehari, Devi bisa menghabiskan 30 kg jambu kristal dengan harga proporsinya Rp10.000. Pebelinya pun dari berbagai penjuru dari kota Pemalang. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang, Jawa Tengah.